Kemarin di kolom komentar karena sempat ada yang tanya sahabat ya, untuk penggunaan prostek itu bagusnya dicampur dengan air, apa murni? Ya boleh menurutku, murni apa campur air? Dikomudun ah, abe? Oh, juga aku ya, aku ngurihakan. Ngetenis abe, dik, dik, dik. Ini kata ngomong, ngorai soal-soalannya buah. Ini kata ngomong, ngorai soalannya buah. Ini kata ngomong, 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 ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Wittal Lina Faya Ketemu Meneka Raku HG Mr. Kling. Untuk konten kali ini, sahabat ya, saya lagi nge-vlog ini. Lagi nge-vlog tim yang lagi sih mau membersihkan kamar mandi ya. Dengan menggunakan mesin poles, menghilangkan kerak yang ada di lantai kamar mandi ya. Alat bantunya hari ini saya menggunakan mesin poles, sahabat ya, untuk chemical-nya. Tetap seperti biasa, saya menggunakan yuri prostek. Ya seperti inilah, sahabat ya, kondisi kamar mandi yang ada di sekolah itu. Karena gini, ketika masuk, tidak dilepas sepatunya, terus dalam kondisi buahnya, kru ya. Eh, maksudnya banyak siswanya. Beda dengan kamar mandi di rumah ya, yang menggunakan hanya kita sendiri. Tapi ketika kamar mandi di sekolah ini, penggunanya kan banyak, sahabat ya. Ini untuk kamar mandi di sekolah, dalam kondisi seperti ini masih bagus sih. Cukup bagus ya. Berarti ini dengan kondisi seperti ini perawatannya cukup ekstra ya. Untuk kamar mandi di sekolah, sekelas kamar mandi di rumah. Jangan, ini hari ini lanjut jendela kuning ini ya. Eh, perawatan rutin untuk langtai, biar ini keraknya nggak tunggu. Ya, biar suratnya nggak ada. Ini diawali dari mana dulu, ini. Penawatan kamar mandi di sekolah itu ekstra video, super ya video. Salah satu supernya kenapa? Di sini kan sepatunya dipakai apa? Karena sepatu dipakai ya, jadi keluar masuk itu dipakai ya. Betul, ambil kamar mandi di rumah ya? Dengan kondisi seperti ini ya, kamar mandi di sekolah itu cukup bagus ya. Ya, karena kan beda dengan kamar mandi di rumah ya. Kalau di rumah kan penggunanya hanya kita sendiri, hanya beberapa orang. Kalau di sekolah ini kan siswanya kan berribu-ribu ya, ratusan sampai ribuan. Jadi perawatannya memang cukup-cukup ekstra ya. Sangat-sangat ekstra ini. Bonesi prosesnya. Ini klub sekali ya. Tim mitralin apa memang bagus. Tinggal judut-judut itu ya. Langtas. Untuk tindaknya ini super. Bisa melihat bebas dari kerak, mata ikan. Memang perawatannya super. Terima kasih. Ini sebelum kita pakai mesin, dipastikan dikasih chemical ya, Widya. Iya, Pak. Ini menggunakan prostek campur air nggak, Widya? Ya, campur air. Campur air sedikit ya. Kemarin di kolom komentar karena sempat ada yang tanya, Sapa dia. Untuk penggunaan prostek itu bagusnya dicampur dengan air apa murni? Ya, boleh menurutmu. Murni apa campur air? Kalau yang lebih baik murni, Pak. Kalau yang lebih baik murni ya, karena kekuatan rupiahnya lebih bagus ya. Lihat kondisi, Pak. Lihat kondisi. Kalau keraknya tinggi lebih baik nggak pakai di campur air ya. Murni. Lebih baik murni. Tapi kalau misalnya kondisi keraknya seperti ini, tipis-tipis ini lebih baik campur air ya. Karena untuk gini, meminimalisir resiko masuk ke bagian lapisan keramiknya. Tipis ya, bagian sudut ini tipis ya. Bagian sudut. Bagian sudut itu cepat keluar kerak karena ini, Sahabat, Bekasi Sasemen ya, Widya? Iya. Bekasi Sasemen kan masih ada di situ ya. Itu untuk sahabat Mitralinako kemarin yang tanya di kolom komentar, Sahabat, ya. Mas, untuk pembersih, untuk memakan prostek itu lebih baik dicampur air atau nggak gini? Jawabannya, Sahabat, tergantung dengan kondisi keraknya di kamar mandi ya. Kalau memang keraknya, keraknya ini atau jeningnya keraka banyak ya. Terus, ya lebih baik nggak usah dicampur air. Karena untuk memperkuat daya dobrak prosteknya. Tapi kalau kondisinya keraknya tipis, lebih baik dicampur air untuk mengamankan lapisan keramiknya. Nah, itu ya tips dari Widodo. Ini, Sahabat, ya. Ketika penggunaan mesin seperti ini, ya. Setelah kita ratakan dengan cipir, ya baru kita menggunakan mesin. Kenapa sih, waktu kita menggunakan mesin polis? Itu tujuannya untuk meringankan kejalanan kita, Sahabat, ya. Karena kalau kita harus kosek-kosek pakai tangan, ya Widya. Keseluruhan kamar mandi, sekolah. Ya, teori ya, Widya. Jadi, di sini ada sistem rutinitas. Rutinitas diunjungi jangan, ya. Kerawatan, dan ini namanya general cleaning. General cleaning ini perawatan bekala, ya. Tentuannya agar kerak-kerak yang mulai timbul di lantai keramik itu bisa terkondisikan, ya. Atau bisa terkondisikan dengan baik, Sahabat, ya. Jadi, untuk rutinitas dihariannya, ini kerajaan apa itu harus mengeluarkan tenaga istri, ya. Tinggal kita pakai, ano. Kalau rutinitas semiklannya hanya pakai, ano, ya Widya. Sabun biasa, Widya. Sabun colek, sandek, atau deterjen, ya. Tapi kan untuk general cleaning, kita pastikan gunakan ini, Sahabat, ya. Postek, kalau saya sih, paketnya selalu postek, ya. Dicampur dengan metacem, seperti itu. Ya, kerjaan mesin polos, seperti ini, sahabat, ya. Nah, ini bebannya berat, sekitar 50 kg, ya. Postek, 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 putaran mesinnya itu tidak cepat. Jadi, sangat-sangat terbantu kita bisa kita untuk melosek kamar mandi. Jadi, untuk pembersihan kerak itu tidak semudah sejajam, ya, Widya. Tidak sekali oles, tusuk hilang, oles, tusuk hilang, Nah, iya, nih, pengalangan, ya, Widya, ini. Tidak bisa, ini. Membersihkan kerak, yang gimana, nih? Tidak, apa? Membersihkan kerak, kawan-kawan, madiku, berat-berat. Tidak, saya, ini berat, lah. Berat, ya. Tidak seperti yang di video-video, segampang, tinggal kuasa-kuasa hilang, gitu, ya, Widya. Tidak, kalau di sini, karena keramik kasar, ini, ya, Pak? Berat. Ini keramik kasar, ya, Widya. Kasar. Untuk pijakannya ini, karena gini, sahabat, ya. Karena di sini keluar masuk kamar mandi, Tidak lepas sepatu, ya, menggunakan sepatu, sehingga ini. Untuk bagian pijakan ini sebenarnya bukan kerak. Tapi karena memang lapisan keramiknya sudah hilang, ya, Widya. Karena keseringan pernah geseran sepatu, sahabat. Sepatu sama kotoran seperti pasir atau apa masuk. Jadi, ini kondisinya bukan keramik, tapi memang lapisan keramiknya sudah hilang. Terima kasih telah menonton! FOR ANOTHER TIME selamat menikmati 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 selamat menikmati